Terima kasih. Iya, masih ada buahnya loh. Wow. Apa ya? Salmon kan ya udah tau lah tekstur daerah saya. Dori kali, Kang. Salmon lah warnanya oren. Baramundi, Neng. Enak ya, Kang ya, sensasinya. Dan si cumputannya tuh di bawahnya tuh gak cuma sekedar pentang, Neng. Ini sih lebih ke apa ya? Makanan cantik pake istirahannya tuh ya. Cuman sensasi sausnya itu loh, Neng. Masuknya seder. Biasanya kan? Biasanya jadi selah ini. Selah yang bisa dengan roti ya. Tapi ini dibuatnya dipadukan dengan ikan baramundi yang... Dia dibelumuri dulu ini ya. Oh, tepung. Dan ada mashed potato. Tapi si mashed potato ini tidak terlalu creamy ya. Tidak menggunakan creamy ya. Coba yang punya lo deh. Oh, Neng juga sama nih kayaknya. Oh, atasnya apaan nih? Pakai res-resan. Teremas. Oh iya bener. Kayak serundeng. Cuman ada campur apa gitu. Kayak ada buah-buahnya. Ini daging putih juga, Neng. Jangan dibilang salmon ya. Salmon dimasang seperti apa pun tetap merah. Terus tetap ya mashed potato. Tapi kayaknya ini bumbunya beda, Kang. Kayaknya sausnya dari... Kalau diambil garis tangan, kayaknya sausnya semuanya buah-buahan deh. Bener, Kang. Coba dah. Wah, kok Kang baby hilang sih? Wah, aku tertimbun di balik, es. Oh iya. Wah, Neng coba ini, Neng. Wah, ini cuma dikasih es doang, es batu. Ini bukan es batu. Ini adalah kopi juga yang sudah dibekuin. Wuuuh. Kita pakai ini tuh. Wah, cek banget dong, Neng. Bisa aja dilulurungnya dengan... Garam. Waaaah. Sensasi gula yang menempel di bibir gelas tidak hanya hiasan. Tapi... Tapi memang ikut berperan serta. Hmm, luar biasa. Ini... Rasa kopi yang dari pelelehan apa ya, pelelehan es batunya. Es batu. Ngasih sensasinya tuh kayak pelan-pelan, Neng. Jadi setiap serutan, sedotan minuman. Terus didemin lagi, kita sedot. Berbeda lagi karena... Lelehannya beda juga ya. Makin ini, makin mengentalkan ini. Ini juara. Tapi Neng suka karena dia belum terlalu meleleh, Kang. Iya, ini gue suka, Neng. Ini gue suka, Neng. Kocoknya, Neng. Iya, Neng. Neng banget lah, Neng. Oh iya. Es krim-es krim-es kriman. Sendoknya gede aja, Kang. Iya, gapapa. Biasanya sendok... Biasanya sendok tembok lu, kan. Iya. Oh iya. Oh iya. Eh, salah. Enak. Neng. Kita harus tanyakan konsep tempat ini. Oke. Lebih ke arah makanan dan ke arah mana. Kan kita lihat ini lebih ke Western ya, Neng. Apapun itu konsepnya, kita tanyakan nanti sama yang bertanggung jawab di sini. Oke? Oke. Oke, Kang. Langsung aja, Kang. Siapa namanya, Mas? Hengky. Mas Hengky. Saya Pepi. Mas, tempat ini sebetulnya mau mengarah ke mana sih, Mas? Ya, jadi kita konsepnya menggabungkan tiga konsep ya. Tiga konsep? Holiday. Holiday. Selfie and foodies. Pokoknya diterangkan satu-satu holiday udah jelas buat liburan. Pasti kan kalau ingin berlibur, kalau nggak keluar kota, luar negeri ya. Yang penting keluar rumah aja. Pokoknya keluar rumah aja gitu. Betul, betul. Biasanya seseorang tuh kalau beli bun, biasanya dia ingin mengabadikan momen-momennya. Makanya kita di the void sana, kita siapin tuh ada lebih dari 150 spot selfie, Mas. Jadi bukan baku ada 150, harus ini, ini, ini. Tidak. Gimana kreativitas? Mungkin kalau lu mau, Neng, sembari, itu ada kolam tuh. Sembari nyebur palanya dikit gitu, selfie. Bisa. Dari tempat ini temanya apa, Mas? Tempat wisata, Perkabungan Eropa. Perkabungan Eropa? Iya. Dari makanan? Apakah emang semuanya Western di sini makanannya? Karena temanya kita adalah Perkabungan Eropa. Bikin restorannya yang agak Western dikit. Disesuaikan. Disesuaikan. Tapi nggak usah khawatir, kita juga siapin juga kok. Bener-bener yang Indonesia ini juga ada. Boleh bocoran sedikit, Mas. Masakan Indonesia, detailnya ada apa aja, Mas? Kita ada Soto Bandung. Ada lagi, Sob On Roo. Sob On Roo. Dari Pakasan. Terus ada lagi, Oxtel Sob Untut. Sob Untut. Ya, gitu. Jadi datang ke sini meskipun perkabungannya, perkabungan Eropa. Masakannya hampir Eropa tapi jangan takut untuk mengawar masakan Indonesia. Silahkan datang ke sini untuk menikmati masakan, masakan hati Indonesia juga. Komplit semua ya, karena udah holiday dapet, selfie dapet, foodies dapet. Jadi kepikiran loh, Nek. Bener loh Mas. Holiday, selfie, and foodies. Perpaduan yang sempurna Mas. Ada pertanyaan, kena yang silahkan. Ada kremes nih, Kang, di atasnya nih. Ini apa ya, Pak? Ini. Kram. Kram. Ini bahan untuk bikin agak crispy. Kalau makan ikannya, kan Dori nih. Dimakannya agak renyah gitu loh. Itu Dori, ini baramundi? Ya, ini baramundi. Ini Dori. Ini Dori with foreign sauce. Nah, itu dia yang bikin kita bingung kepikiran gitu loh. Antara itu dengan sausnya buah-buahan. Ini, Mas. Kalau ini baramundi ya, dengan saus? Blueberry sauce. Blueberry sauce. Dan buahnya pun masih geruntulan tuh. Oh iya, bener-bener. Ini luar biasa. Ini andalan. Ini pengunjung kalau ke The Resto atau The Voice gak minum ini, rugi deh. Belum ke The Resto ya? Dan setiap pengunjung kalau nyobain ini, selalu bilangnya oke, bagus. Dan ini salah satu andalan kita nih. Namanya apa, Mas? Butter, scotch, krim, kopi espresso gitu. Sama fresh milk. Terus ada rum essence. Itu essence ya. Tetep halal kok. Tidak mengandung apa-apa. Itu room essence. Memang ada rasa roomnya, tapi itu essence. Dan taburan gula juga gula. Ini gula merah. Gula sugar. Ya itu dia, Neng. Ini bukan accessories. Ini emang bagian dari perpaduan ini yang menambah suasana semakin nikmat. Menikmati butter scotch. Scotch. Ini apa nih? Kalau Neng, personalnya suka. Tiga lapis. Jadi ini namanya Chocoboom. Shake. Ada coklatnya. Ini biskuit coklatnya. Sama vanila. Terus di atas whipped creamnya ada es cream coklatnya. Sekali nyerup tuh semuanya gitu dapet. The Resto Bogor. Oke bud. Oke bud. Ting 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 ting. Hidup muhnya. Hidup muhnya. Hidup muhnya. The Resto di Bogor. Bener. Lalu bisa. Dukat ke dia. Kasepnya gelis. Siap siap. Menggadi lajang. Sumpah dosnya. Langkah rutin karawak tos. Yuk.